bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di fiti Raden Harta Gede Lombok Nusa Tendora Barat Oke jadi di video kali ini kita bakalan unboxing paketan yang dibeli dari Raden Soler untuk kalian semua para followers dan subscriber bawah dan TV di sini semua Oke jadi banyak yang bertanya Oke dari manakah Raden Soler mulai bisnis Oke saya akan menjawab di video kali ini guys ya di video kali ini adalah curhatan isi hati berawal dari manakah Raden Soler berada Oke ini berarti jadi penyemangat para seller-seller atau yang belajar ini ya yang belajar untuk bisnis Oke Raden Soler berawal dari keluarga yang dibilang sederhana tidak kaya tidak miskin ya keluarga tengah-tengah di golongan petani ya Oke jadi di sini petani dan wirausaha ya jadi pengusaha gitu ya tapi usaha ditanya gitu Oke jadi berawal dari tahun di tahun 2013 ya semenjak tamat sekolah atau tamat SMA Raden sluler atau owner PT Raden disini eh awalnya situ dari dikasih eh beli handphone yaitu di zaman Blackberry dulu nah Blackberry nya ini ini dijual gitu laptopnya dibeli juga dijual dijual untuk apa gitu ya dijual untuk membeli Nokia Nokia Center kayak gitu ya jadi eh Blackberry yaitu Blackberry Belagio ada yang pakai Belagio enggak tiga gitu Oke Belagio ini di waktu itu masih pasarannya sekitar bekas barunya yaitu 10 jutaan bekasnya 6 jutaan dan sejual second seharga 2 jutaan nah 2 juta ini saya puter untuk membeli Nokia dan Nokia ini eh harga dulu 80 ribuan dan penjualan eh dapat 10.000 20 ribu Alhamdulillah begitu berjalan waktu satu tahun dapat sekitar eh satu tahun itu cuannya sekitar 5 atau 10 jutaan tapi itu eh sambil kuliah gitu sambil kuliah guys ya jadi kalian yang menanyakan ya pokoknya jatuh bangun jatuh bangun ketipu jatuh bangun ketipu jatuh bangun ketipu jatuh bangun ketipu tersebut eh lama kelamaan tapi semakin semangat pas sudah jatuh bangun lagi besedah jatuh bangun lagi kayak gitu ya jadi perputarannya kayak gitu oke sambil kuliah jualan handphone disana COD disitu COD belum ada aplikasi ya kayak aplikasi bukalapas shopee toko pd itu masih jarang ya ada sih ada cuman masih jarang gitu di zaman saya gitu di zaman-zaman dulu ya masih soh ke masih awalnya yaitu Samsung Galaxy chat namanya ya Samsung chat terus Samsung Galaxy yang namanya itu yang satu ya itu seri-seri lama gitu guys ya jadi udah sedih banget kalau teringat ya COD sana sini COD sana sini guys gitu oke sekarang kayak gini udah pengeluaran kayak vivo gitu ya udah mewah-mewah sekarang gitu guys ya jadi begitulah awal ya guys setelah kuliah biaya sendiri gitu di kampus juga transaksinya sama dosen gitu dosen-dosen saya beli HP di saya akhirnya tidak jauh dari doa kedua orang tua doa dari semua temen-temen sehari ah pilih gitu doa 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 pokoknya doa doa dari dosen juga ya guys Alhamdulillah gitu seiring berjalannya waktu dan sering berbagi juga Rizky nggak tahu datangnya dari mana gitu memang Rizky didatang dari yang kita kita usahakan kita usahakan cuma begitu begitu lancarnya Rizky ya misalkan dapat 10 juta ya sumbangkan ada dua juta atau satu juta gitu Alhamdulillah sering berjalannya waktu dengan sodakoh dengan amal Rizky semakin lancar eh semuanya semakin lancar gitu oke di tahun itu langsung membuka kontrol ya sekitar enam atau tujuh tahun cari nama dulu namanya Muhammad Raden Ibnu Sasaki ya nama kontrolnya Raden dan Ibnu Sasaki seluler ya karena terlalu panjang kita pakai Raden seluler nah dan akhirnya buka kontrol kecil-kecilan jual pulsa jual HP-HP bekas seiring berjalannya waktu juga disana Wow ada penghasilan sekitar 20 juta per bulan kayak gitu Wow lumayan gitu ya terus buka kontrol karena semangat jual belinya sangat-sangat tinggi ya ya namanya kita usaha jangan kalau jatuh bangun lagi ya cobaannya cuman itu hati-hati ambil barang ya guys barang bekas karena kita main HP second ya hati-hati banget ambil barang jika barang itu tidak ada kuota lebih baiknya jangan dibeli ya jadi pelajaran aja jangan pernah beli HP jika tidak ada kuota guys ya oke sekedar itu saja curhatan hati untuk saat ini ya semoga kalian termotivasi ya Oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uuuum ahhh ya 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 ya